hai 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 ya kapan dari Jakarta jauh-jauh itu ada mobil jadi aku sempet nyipir dulu di dekat indoman itu jadi aku biarin dia lewat dulu tapi ternyata dia itu enggak lewatkan jalan dari arah berlawanan itu ngebut karena mau berlaku nah cinta baby dari Jakarta tentu ingin konsultasi dulu apakah ada unsur didananya yang dilakukan sampai saat ini kita belum tahu siapa itu yang memviralkan dan saya pertanyakan sama cinta baby apakah mengenal orang itu atau tidak tidak mengenal Nah saya mengatakan juga sama cinta baby apa adi dari mana di waktu itu kejadiannya nasi tapi mengatakan kepada saya dia dari rumah mau ke rumah sakit nah memang kondisinya di waktu itu dalam keadaan sakit ini nah saya bilang coba korset kembali ya kan Apakah jalan itu provoden nah menurut dari Sinta bahwa disitu juga ada mobil dan motor-motor yang jalan satu arah nah cuma pertanyaan saya ya kan selaku pengacaranya Sinta baby apa apa yang membuat video itu pada video video itu direkam adalah lebih kurang satu bulan yang lalu kenapa saat ini baru dipiralkan Nah tentu diposting nah saya melihat beberapa media IG dan tiktok banyak sekali ya kan media online yang memviralkan nah ini tentu Sinta ini tentu fisikisnya pasti kena dong ya kan dengan dia marah-marah apakah Sinta ini menjadi peran antagonis dan menjadi persoalan Nah tentu kalau kami akan mempelajari ya atau dari aspek hukumnya apakah ini bisa dikenakan pasal 273 ayat ketiga Nah kita lihat undang-undang IT ya ini masih kita pelajari kalau memang khususnya nanti terpenuhi ya mungkin akan kami buat melaporkan ke Polda Metro karena TKP nya di Polda Metro nah tentu memang sudah ada beberapa-berapa saksi nah ini tentu saya harus ya atau mengkaji lebih dalam lagi jika ini terpenuhi ya kita laporkan kecuali ya kan yang menyebarkan video yang direkam tanpa si izin mungkin tanpa si izin ya mungkin lagi emosi yang mengatakan bahwa kalau mau rekam rekam lah Nah kalau ini ada unsurnya ya kita lanjutkan tetapi kalau memang Sinta tidak terbuka terbuka untuk pintu saling bermanfaat kalau memang ini ada unsur kedua bulan pihak ya kan ingin berdamai itu aku kan sempet sempet sakitkan itu mau ke dokter itu kan tahu-tahu ada mobil yang menghalangin aku ke posisi kenceng gitu dari dari berlawanan arah gitu mau nabrakin mobil dia ke mobil aku tiba-tiba dia bikin konten dong aku buka kaca aku mau tanya itu kenapa kok emasnya mau nabrakin mobil ke mobil aku gitu tiba-tiba dia udah pegang handphone ngonten gitu kayaknya ngonten deh dia aku enggak tau dia ngeram atau enggak juga kan aku enggak tahu itu posisinya handphone hidup atau enggak gitu kan terus dia maki-maki aku dong dengan kata-kata kasar dituduhkan aku salah jalan kenyataannya aku pas cek ke lokasi itu banyak mobil-mobil juga yang lewat situ motor-motor juga lewat situ kendaraan lain lewat situ juga jadi dua arah jadi kalaupun kita salah saya salah saya juga kan bisa minta maaf juga sama orangnya cuman kata-katanya jangan kasar dong bisa bilangin bisa dibilang ditegur juga mbak maaf gitu ini salah jalan gitu ini apa satu jalur silahkan aku terbalik gitu kan enak dengernya itu kan kata-kata bodohnya itu kan nyakit di hati aku gitu kan apalagi posisi aku waktu itu lagi sakit ya harapannya ya kita membuka pintu peluang untuk minta maaf gitu dengan kata-kata kasarnya itu dan memviralkan itu tapi bukan aku yang minta maaf justru dia dia yang minta maaf soalnya dia kata-katanya kasar dan kan aku perempuankan posisi aku sakit ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jatang selamat menikmati